Intro Terdakwa Stani Erik alias Stani Erik Lumi, pelaku penggelapan uang perusahaan Altrak 1978 sebesar 1 miliar rupiah kembali disaret ke pengadilan negeri Batam. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi dari pihak PT. Altrak 1978 Jakarta, PT. Altrak 1978 Batam, dan juga perwakilan PT. ASL Sipiat Batam. Sebelumnya, persidangan terhadap Terdakwa sendiri sudah dilaksanakan pada Kamis 7 Februari 2019 lalu, namun persidangan terpaksa ditunda lantaran Terdakwa menderita penyakit hernia. Menurut mantan kepala PT. Altrak Cabang Batam, Bari, yang ditemui wartawan Diamond TV, usai persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa sendiri merupakan karyawan PT. Altrak 1978 Batam sejak tanggal 1 April 2011, kemudian diangkat sebagai Customer Service Officer sejak tanggal 1 April 2014. Bari menjelaskan, selama bekerja di PT. Altrak 1978, Terdakwa sudah sering melakukan usaha penggelapan dengan membuat poor case order yang seolah-olah permintaan dari customer. Setelah membuat PO tersebut, Stanley kemudian menyerahkan ke bagian admin untuk diproses transaksi penjualannya atau part sales order. Kasus dengan saudara Stanley sebenarnya dari perusahaan kami awalnya sudah berhidikan baik dan mau menyelesaikan dengan baik-baik masalah ini. Tapi dari saudara Stanley sendiri sepertinya tidak punya hidikan untuk mau menyelesaikan dengan baik-baik. Hal ini dari awal kita sudah sempat memanggil beberapa kali, tapi seolah-olah ini pun mangkir ya. Makanya kasus ini berlanjut sampai ke kepolisian, sampai ke kejaksaan, sampai disidak di pengadilan. Ya sebenarnya kalau SOP di pusat kami jelas, tapi karena sudah ada niat yang jelek dari awal, jadi SOP ini ya dicari celannya untuk disalahgunakan jadinya gitu. Bari menambahkan, sebenarnya perbuatan terdakwa ini tidak dibawah kerana hukum, namun karena terdakwa Stanley pada saat dimintai konfirmasi selalu mengelak dan tidak kooperatif. Untuk diketahui, terdakwa Stanley Eric alias Stanley Eric Lumi merupakan karyawan PT Altrek 1978 Batam sejak tanggal 1 April 2011 hingga sekarang. Ia terpaksa berurusan dengan aparat penegak hukum karena menggelapkan uang perusahaan sebesar 1 miliar rupiah. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal 374 KUHP pidana, subsidir pasal 378 KUHP pidana, dan terancam penjara selama 5 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Yang Hepat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.